Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel ini bro Udah lama Ini saya dapet motor Mio Smell Mio Smell Mio Smell Jadi ini tuh punya tetangga ya Punya tetangga Enggak bawa Saya bawa ke bengkel kemarin Ini sore Ini udah dibukain Jadi ini kasusnya tuh Enggak ada Api ya bro ya Enggak ada api di Enggak ada api di motor ini bro Nah ini orangnya sudah Beli coil Ini coilnya yang baru Tapi tetap enggak nyala Ini yang lama Ini yang bikin bingung tuh Saya Ini ya Jadi Enggak bisa diengkol Motor tuh enggak bisa diengkol Karena Di bagian blok Sepitinya tuh Apa sih Kampaknya itu udah Duh gitu goyang Jadi kalau di Selah tuh Grek-grek gitu ya Udah enggak bisa Ini dia bawaan Akinya udah lemah Bisa jadi harus Ngetesnya kita harus Pake starter Ini udah saya cas Tapi belum saya pake Saya pake Aki punya Ini ninja Yang masih Kuat Nah ini kemarin udah dibukain Sudah dicek semua ya Nanti kita urutkan Kabel-kabelnya Nah ini tuh Jadi dia Kita cek Ini udah saya cek semua ya Ini udah nyala motor Jadi ini Saya bikin video Karena Udah nyala gitu Karena Kalau belum nyala Nanti nyampeinnya Bingung gitu Ini udah nyala Nah masalahnya tuh Motor ini enggak Keluar strum di Di sini nih Di coil Ini udah beli coilnya Kemarin katanya Takut rusak itu diganti Coilnya Gatanya masih tetap Nggak nyala Ini udah dicek Sama orangnya Dari sini tuh Ada ya Harusnya Nah kalau Kalau penyakit Mio 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 lama Itu ya Mio lama Mio show Itu soketnya kan Beda ya ini ya Soket CDI nya beda Banyak kan penyakitnya Kayak begini bro Jadi Penyakit-penyakit Kayak begini tuh Bisa karena CDI nya lemah Bisa karena Ground nya Ini kan ada ground ya Di CDI ini warna Masanya ini Masanya Hitam Bisa Kena arus Terkontaminasi Arus plus gitu Ini gak akan Nyala Nyala Error gitu bro Ini jadi error nih Keluaran Sininya Jadi kecil Nah ini yang menuju Kabel oranye ini Yang Menuju Ke coil Nih Ini ground Yang warna hitam Ini ground Atau massa ya Terhubung ke Ke aki Ke masa body Masa Mesin ya bro Ya Terus disini Ada warna Gak kelihatan ya Sorry Putih biru Putih biru itu Dari pulser ya bro Ya Putih biru Sama putih merah Itu dari Min sama plusnya Pulser Sama itu Kalau pulser putus Itu Gak akan Ada arus ya Nah yang coklat ini Dari 12 Dari kontak Kunci kontak ya bro Ya Cuman segini aja Bro nih Nanti kita cek Nah Pertama yang saya cek Apa Dari Sini tuh Ada bro Arusnya besar Ya Besar Kalau kecil Kemungkinan bisa Error Atau rusak Ini ya Karena saya Beberapa Kali pernah ngalamin Motor-motor Mio Soul Mio Mio Lama juga Ada yang Kabe gini Ini tadinya Tadinya dia mau beli CDI Cuman kan Kata saya CDI Maha Beset 300an Kalau gak salah ya Atau 3,5 gitu Yang Ori Itu Ini kodenya Yang 5TL 5TL Sama Mio Soul Beda ya Bro ya Soketnya yang beda Jadi kalau kamu Mau ganti Ini Mio Smell ini Pakai Mio Soul Itu harus diganti Kebal Gitu Nah ini Sudah saya Cek Dari sini Besar Karena saya Kurang yakin Ini Ini sama orang Juga di Reset nih Sudah 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 Gini Ini saya Cek Kesini Apinya Bagus Apinya Bagus Di Konslet In Aja Kesini Ini Apinya Bagus Bentar Saya Cuman Punya Satu Tangan Tidak Punya Tripod Ini saya Pakai HP Ngerkam Kita Samungin Dulu Aja Jadi Kayak Begini Ini Orang Seperti Biasanya Nyambung Masih Nyambung Sorry Gilap Ya Bro Aduh Ngopi Dulu Bro Nah Ini Kita Nyalain Ini Saya Pake Ninja Minja Nah Ini Tuh Kita Kita Tempel Kesini Kemesin Lah Ke Gerun Nah Teng Nggak Keluar Api Bro Disini Ternyata Ini Udah Ada Ini Ya Api Kalau Kita Ini Nggak ada Kabel Lagi Isi Kita Cek Paket Tes Pendek Ya Sebentar Tangan Saya Cuma Satu Ntar Belum Nggak aduh-aduh yang terlalu ya ini loarin kita masukin ke test band DC karena saya nggak punya kabel yang yang sederhana itu ini kabel dikonsletin aja ke sini bisa enggak ada tripod pakai ini jadi susah setunya ke sini kita tes tuh ini udah ada arus lu tuh kalau pakai tes band DC ya karena dia udah ada arus dari aki juga nyambung nih Oh bagus kenapa kedip-kedip karena karena si eh apa si arus ini tuh dia dari perputaran spool itu kena ini ya kena pulser jalan ini bro jalan bagus tapi kenapa pasti pasangin ke sini dia mau jalan masalahnya ternyata nih ini udah saya ketemuin ya udah nyala motor ternyata si ground dari motor dari kabel yang menuju ke apa nah ini kan ada kabel ground yang menuju ke ini ya starter itu dinamol starter itu putus bro nah ini setelah dibawah tadi saya cari ini dia misalnya nah ini putus mungkin ya kalau motor gini sih koil yang lama saya enggak tahu ya gimana naronya gitu biasanya digantung kalau kayak gini nih round putus karena kegoyang-goyang nih bro putus ininya jatoh nih kebawah 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 karena orang yang enggak tahu mungkin ini aja berarti dia yang tahu ya ini ada dari sini ada masuk sini eh nggak keluar ternyata emang ya butuh ground bro untuk apa kumparan ini ya untuk eh koil jadi koil itu fungsinya untuk menambah beban ya jadi memperbesar arus yang keluar dari Siri A ini jadi masuk sini muter tuh dia ada kumparan gitu kayak ada gulungan gitu ya bro ya jadi lebih besar dia keluarnya apinya jadi tambah gede nah ini bentar saya pasang dulu ya kita lihat hasilnya gimana hasilnya gimana nah ini dari sini juga kalau penasaran kita ini saja kita sempilin lah ada di sini tuh ada arus bro nah ini simpelnya ya aduin aja ke masa body gitu nggak usah pakai tas pendek kita lihat kita lihat ada gini ya Aduh nggak nimpel bro sudah tidak nimpel ini harus jaduh aduin ya bro itu saya pakai apa ya gimana ya bisa semua sendiri nah ini kita gini aja kalau biar lebih enteng harusnya businya dicabut ya biar leluasa gitu ini kita lihat bagus ya itu jadi ini ada arus ini saya pasang dulu ya bro ya kita lihat kelanjutannya nah ini udah saya pasang nah ini dari ground nasi kabel ini bro yang besar ya Nah itu kan yang tadi saya copot nih ini terhubungnya nih sama aja ya ini ke kejelur aki ini terhubungnya ke nah kesini bro ground ini ya ini kan yang putus tuh nih di tempat ini waktu pakai koil yang ini nih ya ini udah saya jajal koilnya masih bisa tapi mending pakai yang baru disimpan saja ini di jok nanti kalau mati ada serep ya Nah ini groundnya sudah saya pasang jadi harus ada ground ya ini ground nanti ini saya rapikan sementara aja ini udah masuk ini udah nah ini kita lihat apinya bro nih nih disini ya kita lihat coba udah bagus ya bro ya sudah bagus ini kita eh coba pasang ke busik ini businya juga enggak ada cangkong ya Bro Aduh Aduh susah sekali sip Aduh 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 kita taruh sini kayak banjir ini ya selamat menikmati Udah parah banget ya maksudnya Nah jadi kamu kalau nemu penyakit yang apa yang begitu bisa jadi dari ground ya dari ground bisa ground bisa Oh ini masa ini jangan sampai ini apa kena arus ya kalau kena arus ini dipotong aja langsung di tempelin ke body ya oke udah nyala tinggal saya rapiin aja terima kasih semoga bermanfaat ya ini aduh berantakan tempatnya ini saya di rumah semoga bermanfaat untuk yang suka silakan like subscribe ya semoga kita selalu dilimpahkan rezeki dan kesehatan Amin Ya Allah Terima kasih sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh